Hai cofrens, disini kita ada soal tentang volume prisma nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk penyelesaikan soal ini kita perlu ingat kembali rumus dari volume prisma ya cofrens, dimana volume prisma dirumuskan dengan luas alas dikali tinggi prisma. Kita lihat dulu yuk apa saja yang diketahui dari soal. Pada soal diketahui, volume sebuah prisma segitiga siku-siku adalah 480 cm3. Panjang alas dan tinggi alas segitiga siku-sikunya adalah 12 cm dan 10 cm. Sehingga disini kita anggap untuk alasnya berukuran 12 cm dan tinggi segitiganya adalah 10 cm. Kita diminta untuk menentukan tinggi prismanya. Sehingga untuk menentukan tinggi prisma, kita akan gunakan yang diketahui dari soal ya cofrens, karena yang diketahui dari soal itu volume prisma yaitu 480 cm3, dimana rumus dari volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma, maka nilainya kita sama dengan 480. Lalu karena alas prisma berbentuk segitiga siku-siku, dengan rumus dari luas segitiga siku-siku adalah alas kali tinggi segitiga dibagi 2, maka luas alas di sini dapat pula kita tulis dari perkalian antara alas kali tinggi segitiga dibagi 2, lalu kita kalikan dengan tinggi prisma, lalu kita sama dengankan 480. Wah, kita sudah setengah jalan nih cofrens, tetap fokus ya. Selanjutnya kita masukkan yang telah kita dapatkan. Untuk alasnya yaitu 12 kali tinggi prisma yaitu 10, kita bagi 2, kita kalikan tinggi prisma, lalu kita sama dengankan 480. Di sini 12 bagi 2, ya betul hasilnya 6, sehingga 6 kali 10, ya betul hasilnya 60, kita kalikan dengan tinggi prisma, kita sama dengankan 480. Di luas kiri kita punya 60 kali tinggi prisma, dan yang akan kita cari itu tinggi prismanya. Sehingga selanjutnya kita akan menggunakan konsep penyataraan ruas, sehingga untuk ruas kiri akan kita kalikan dengan 1 per 60. Kenapa? Karena 1 per 60 kali 60 kali tinggi prisma, hasilnya itu tinggi prisma yaitu cofrens, lalu karena ruas kiri kita kalikan dengan 1 per 60, maka ruas kanan juga kita kalikan dengan 1 per 60. Di ruas kiri, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, hasil dari 1 per 60 kali 60 kali tinggi prisma adalah tinggi prisma. Lalu kita sederhanakan di ruas kanan, ya cofrens. Di sini untuk 1 angka 0 pada 480, dapat kita cari dengan 1 angka 0 pada 60, lalu 48 kita bagi dengan 6. Ya, betul hasilnya 8. 8 kali 1. Ya, betul hasilnya 8. Sehingga kita polet tinggi prismanya adalah 8 cm. Maka dari sini, dapat kita simpulkan bahwa tinggi prisma segitiga siku-siku tersebut adalah 8 cm. Dan jawabannya tepat ada di pilihan yang B. Gimana cofrens kita sudah mendapatkan jawabannya nih? Sudah kan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.